hai 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 Sekitar kepada tutorial kali ini Hai Pada kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi kode error lima puluh dua belas atau lima ribu dua belas pada printer Canon mp287 ya untuk kali ini jangan lupa lesa prokumen anser agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua langsung saja kita masuk pada tutorial kali ini oke setelah kita mengalami kode error 5100 kita coba cek pada tombol atau panel kode error di printer Canon mp287 oke inilah penampakan dari tombol panel kode errornya yaitu kode errornya yaitu P22 bermasalahannya langsung saja kita bahas pada tutorial kali ini oke P22 itu indikator permasalahannya yang sering terjadi itu bermasalah pada bagian skenernya atau fotokopinya ya jadi bagian mana yang harus kita korek yang harus kita teliti penempatannya itu ada dua fleksi yang pertama ini satu kedua inilah fleksi satu dan dua ini terkadang putus atau terkadang apa ya tercepit detennya enggak 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 maksimal mensupply nya ke bagian printer jadi untuk tutorial sebelumnya kita sudah ya cara bongkar casing atau cara melepas skenernya jadi anda flashback ke video sebelumnya untuk cara bongkarnya untuk kali ini saya akan coba koreknya kita cebatkan kabel-kabel dari apa ya skenernya kalau normal enggak ada anu langsung saya ganti oke sebentar saya akan cek terlebih dahulu oke ini sudah saya ganti ternyata ke bagian kabel fleksi yang kecil ini yang didalam itu termakan kecoa ya gripis jadi tidak bisa mensupply secara maksimal ya oke permasalahannya itu jadi sudah saya ganti setelah itu kita coba cek apakah normal kembali sebentar ya oke ini sudah saya nyalakan dan ternyata normal kembali ya jadi bermasalah pada fleksi dari scanner atau fotocopy tersebut ya ini akan mencoba saya buat ngeprint ya tampakan normal dia bisa mencetak seperti sedia kalah bunyi cleaning sudah normal nggak ada masalah oke 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 selamat menikmati Oke sudah lama kembali dia bisa cek tak dokumen lagi ya jadi seperti itulah tutorial kali ini jangan lupa like subscribe komen dan share agar menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua sekian terima kasih